Intro Sedikitnya 17 warga Palestina tewas dalam dua serangan udara Israel yang menghantam gedung apartemen di tengah jalur Gaza, Palestina. Salah satu serangan menghantam sebuah bangunan sipil di Zawaida yang menewaskan 13 orang. Korban tewas telah dilarikan ke rumah sakit Al-Aqsa. Duka pun menyelimuti warga saat mengantarkan keluarganya yang tewas akibat serangan Israel. Proses pengantaran jenazah diiringi tangis sebelum dilakukan pemakaman masal. Tentara Israel melaporkan telah mencoba menangkap seorang tersangka di dekat wilayah Jenin. Namun tersangka melepaskan tembakan ke arah pasukan yang kemudian ditembak mati. Diketahui kerusuhan dengan kekerasan terjadi di Dura selama operasi militer terjadi pada malam hari. Tak terima dilempari batu oleh warga, tentara pun membalas tembakan dan mengidentifikasi adanya serangan. Terima kasih telah menonton!